Itu bahayanya. Bahayanya kalau berkeyakinan dengan tadsim, menyembah berhala tanpa sengaja. Kita-kita ini kalau sholat, menghayal bahwasannya yang kita sembah, kita sedang menyembah sosok kudik, itu berhala. Berhayallah sebisamu, kita gak akan bisa sampai logika kita kepada Allah SWT. Karena logika kita ini terbatas. Gak bisa. Wa ma'utitum minal ilmi illa kolil. Jangankan membayangkan Allah, membayangkan ciptaan Allah yang namanya ruh. Angin. Angin saja, Pak. Itu kipas angin puter. Bisa gak saya bayangin angin gitu? Bisa. Warnanya apa? Bisa gak? Rasanya seperti apa? Rasanya dingin. Apakah rasa angin itu dingin, Pak? Enggak. Ada rasa angin panas. Angin gurun musim panas ya. Ya panas. Warnanya apa? Bentuknya bisa gak? Angin itu bisa gak kita? Bayangin. Enggak bisa. Hasil. Ya kan?